Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya, itu untuk belajar flutter Nah, dan di video ini itu mungkin teman-teman pada video-video saya sebelumnya pernah melihat saya membuat widget itu di dalam stateful widget ada juga yang di dalam stateless widget Nah, jadi mungkin teman-teman bingung kenapa sih pakai stateless widget dan kenapa pakai stateful widget Nah, yang pertama teman-teman perlu tahu dulu apa itu stateless widget dan stateless widget Nah kalau statful widget ya kita mulai dari stateless widget dulu ya stateless widget Nah, saya ambil find dulu find Nah, stateless widget ini merupakan adalah sebuah widget yang akan dibuat nanti hanya dengan konfigurasi yang telah diinisiasi sejak awal jadi stateless widget adalah widget yang tidak akan pernah berubah ya teman-teman Nah, misalnya ada sebuah disini kita langsung di sini ada sebuah widget Nah, di sini ada widget ya Nah, kemudian di dalam ini ada judulnya ya judul Nah, jadi judul ini mungkin pada umumnya rata-rata itu tidak pernah berubah ya baik judul atau ikon-ikonnya nanti yang ada disini itu tidak akan berubah Nah, jadi nanti ini adalah widgetnya stateless widget ya jadi widget yang tidak akan ada perubahan ya jadi sifatnya konstan Nah, kemudian kita bisa lihat contohnya misalnya saya teman-teman buka dulu oh, ini project saya yang lama awalnya akan seperti ini kita buat dulu nah, saya gunakan stat stat nah, kita pakai stat list ya stateless widget nah myapp oke nah, disini saya buat sebuah skepvel return skepvel aja container kemudian set sebuah par saya ubah dulu ini kita return ke material app material app kita gunakan material app nah, titik koma kemudian home 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 sama dengan skepvel oke home home oh ya pantasan nggak bisa disini ini saya yang push dulu oke material nah, di dalamnya itu ada home nah, kita pakai skepvel 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 oke di koma koma nah, di dalam skepvel itu ada app app bar kemudian ada app bar nah, ini kita mau ambil contoh dari stateless widget dulu ya teman-teman nah, stateless widget kebar kemudian ada title text stateless 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 widget nah, kemudian di dalamnya ada body ada body oke nah, kemudian di dalam body di dalam body saya langsung buat center aja di dalam body nya itu ada citer ya kemudian ada child kemudian text text misalnya angka 10 ya angka 10 nah saya coba dulu compile ya teman-teman kita coba jalankan dulu F5 F5 oke kita tunggu dulu nah seperti ini ya teman-teman jadi ini saya coba bagi dulu tampilannya sebagian saya taruh disini nah jadi ini ada ini merupakan stateless widget ya jadi datanya itu yang muncul udah tetap kita coba perbesar dulu fontnya kita pakai style style nya yaitu textile kita gunakan textile 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 font size font size saya gunakan disini 30 font size saya coba refresh text font size 30 oke ini apa ini ini error ya problem dari ekspresi token mati ini ini gimana nih oh ada kekurangan tanda kurung lagi ya teman-teman nah seperti ini nah ini jadi ini datanya udah tetap ya misalnya angka ini ya jadi yang 10 jadi sampai kapanpun dia itu gak akan berubah ya jadi sudah tetap jadi kita menggunakan stateless widget ya nah kemudian bagaimana dengan stateless widget stateless widget itu merupakan sebuah widget yang dapat berubah yang dapat berubah secara dinamis atau bisa dibilang itu dinamis jadi apapun widget yang berubah ya itu disebut dengan stateless jadi setiap widget-widget yang ada perubahannya nanti itu dia menggunakan stateless widget nah stateless widget statful widget ya contohnya kita contohkan misalnya widget text ini nanti akan berubah menjadi 11, 12, 13, 14 misalnya gitu ya di nah di dalam scaffold ya di dalam satu scaffold nah misalnya kita buat contohnya seperti ini ini masih berarti kita menggunakan stateful ya kita gunakan stateful jadi ini saya hapus lagi nah ini saya cut aja ini konsepnya sama ini saya cut ini saya hapus nah kita gunakan stateful stateful widget stateful widget mana dia stateful widget nah ini stateful widget my app my app oke di dalam sini kita taruh ini ya kita refresh oke kita refresh lagi oke oh iya saya ulangi lagi compile-nya oke f5 oke nah sekarang kita buat ada perubahan di dalam scale-nya ini ya jadi widget ini nanti akan berubah-ubah mungkin angkanya kita buat angkanya ini berubah nah sekarang teman-teman bisa buat disini tambahkan kita buat di dulu int number ya int number sama dengan untuk angka ya angka aja int angka nah angkanya 10 titik koma nah kemudian di dalam ini ini kita hapus untuk text ya text style nah text-nya ini kita hapus aja disini ya isinya ini kita hapus nanti nah ini kita ambil dari sini ya nah angka ini jadi nilainya dari ini berarti kita input disk kita gunakan aja disk 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 kemudian kemudian angka nah itu string ya itu string oke nah nah di dalam ini di bawah ini kita buat sebuah saya komakan aja biar enter ke bawah nah ini kita buat sebuah tombol ya position eh oke ini sih position ya position mana position saya ulangin lagi bentar bentar ini di dalam ini masih di dalam center berarti kita tulis di bawah position position nah seperti ini agak kurung tutup kurung kemudian teman-teman tambahkan yaitu eh abatan aja lah eh nggak bisa ya oh iya nggak bisa karena kita buat oh ini saya kopas dulu center ya nggak mungkin lah center lah kita buat ya sementara ini kita masukkan dia di dalam di dalam ini center nah center ini kita refraktor mana dia refraktor dengan kolom saya pakai aja kolom kolom oke nah seperti ini oke oke nah oke berarti di setelah center nah baru bisa ya kita tambahkan dia itu positionate oh c nah positionate ya oke caitnya yaitu floating action button mana mana dia floating tag floating action button oke on press nah saat on pressnya kita pakai ini buka kurung seperti biasa saya buka kurung tutup kurungnya udah setelah setelah buka kurung kita tambahkan buka kurung kerawal tutup kurung kerawal nah set stat nah di dalam saat stat stat ini set aku lihat ya set stat nah stat set stat oke nah berarti this this number nah ini contoh aja ya teman-teman maksud perbedaan kita fokus dulu maksud perbedaan perbedaan antara list widget dengan state widget angka ya this variable ini angka k nah plus sama dengan nah ditambah satu ya setiap tombolnya ditekan oke nah nah seperti ini ya nah jadi inilah yang dinamakan dengan